Ketangkerang selama tahun 2021 terjadi peningkatan tindak pidana terhadap anak sebagai korban. Ketangkerang selama tahun 2021 terjadi peningkatan tindak pidana terhadap anak sebagai korban. Dan menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, Poresta Tangerang dalam hal ini unit PPA Satresrim Poresta Tangerang selama periode bulan Januari 2022 telah mengungkap sebanyak tujuh kasus tindak pidana persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur. Di mana dari tujuh kasus ini kita dapat menangkap dan menahan sebanyak tujuh orang dengan korban sebanyak dua belas orang. Dua belas orang ini terdiri dari sembian anak perempuan sebagai korban dan tiga anak laki-laki sebagai korban. Kemudian dari beberapa tersangka, yang pertama tersangka EK. EK ini korbannya dua orang anak perempuan umur atau usia antara enam sampai tujuh tahun. TKP di daerah Cisoka, Kabupaten Tangerang. Kemudian AA. Ini umur 24 tahun pekerjaan guru privat. Belajar agama, kemudian korbannya tiga orang anak laki-laki umur antara delapan sampai sebelas tahun. Kemudian tersangka dengan inisial A 44 tahun perempuan umur 14 tahun. Kemudian tersangka dengan inisial BRT umur 19 tahun mahasiswa. Ini korbannya anak bawah umur. Kemudian tersangka IFM umur 20 tahun. Ini juga guru SD agama. Ini korbannya tiga anak perempuan. Usia umur sembilan sampai empat belas tahun. Kemudian tersangka S. Umur 48 tahun. Korbannya satu anak perempuan. Usia tiga belas tahun. Kemudian yang terakhir tersangka AS umur 43 tahun. Ini adalah ayah kandung korban. Korbannya satu anak perempuan. Ada pun barang bukti yang kita cita adalah pakaian-pakaian yang digunakan oleh korban. Kemudian baik itu anak laki-laki maupun perempuan. dan satu buah handphone. Kemudian kasus ini menurut saya cukup mengkhawatirkan. Dan kita korek statang-keren secara cepat dan tegas untuk bisa mengungkap ini. Untuk para pelaku akan kita kenakan pasal 81 dan pasal 82 undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian karena tindak pidana ini dilakukan secara berulang kali dan dilakukan oleh baik itu orang tua wali, guru, atau tenaga pengajar, atau pendidik pasal pemberatan akan ditambah dengan sepertiga ancamannya. Jadi seperti itu. Sudah berapa waktu ya Jadi ini korbannya diduga bukan hanya tiga orang ya yang khususnya yang tertangka AA ini yang terhadapkan laki-laki ini ini kemungkinan besar terima kasih telah menonton!